Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta Semoga salawat dan keselamatan tercura selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Beserta keluarga dan sahabat mereka Menjadi pribadi yang romantis bukanlah hal yang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sikap romantis dapat ditoladani dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah seperti apa hal romantis yang pernah dilakukan Rasulullah kepada istrinya Berikut akan dirisalahkan kisahnya oleh Ustadz Jin Selamat Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmudu wa nasta'in wa nasta'ifur wa natubu ilayhi wa natubu ilayhi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amadina Mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlilhu falah palahadiyalah Ashudu an la ilaha illawadahu la sharikalah Wa syudu anna muhammadan na'udhu wa rasuluhu la nabiya ba'adan Saudaraku yang ingin senantiasa dirasakan oleh setiap keluarga adalah kebahagiaan tentunya Salah satu kata kunci Kalau kita ingin bahagia itu terus berkelanjutan Maka jagalah romantisme keluarga itu Kita tidak perlu jauh-jauh melihat gaya romantis Hidup romantis dalam berkeluarga Kita punya toladan idola yang paling luar biasa Dan ini sungguhan Bukan di sinetron Yang sekedar lakor atau di film Itulah romantisme Rasulullah SAW dalam keluarga Kalau anda tahu benar-benar bagaimana Rasulullah romantis dengan keluarganya Kita tidak akan berpaling ke lain hati Kecuali kepada Rasulullah SAW Ia adalah kami mengutus engkau wahai Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam Rasulullah SAW itu Romantismenya ditunjukkan dengan apa? Bagaimana? Yang pertama Beliau berusaha mendahulukan istrinya Subhanallah Subhanallah Mendahulukan istrinya Dan itu pengejauhan tahan dari ajaran Rasulullah kepada kita semuanya Isar Mendahulukan orang lain Dalam masalah urusan dunia Satu hari Rasulullah SAW dengan hafsah ingin balik dari perang handak menuju Madinah Persiapan pun dilakukan oleh seluruh sahabat dengan juga Rasulullah Rasulullah buru-buru mengambil pelana kuda yang terbaik Diambil dia Terus dipersiapkan Ditaruh di kudanya Untuk siapa? Bukan untuk dirinya Untuk istri tercintanya Hafsah Subhanallah Rasulullah Dengan romantisnya Menaikkan hafsah ke kuda itu Dengan sudah mempersatkan pelana yang paling empuk dan paling bagus sekali Bagaimana coba? Maaf saya boleh contohkan Ini kudanya Pelana sudah disiapkan Terus apa? Rasulullah kemudian Meletakkan Meletakkan Lututnya Seperti ini Dan silahkan Sayang Hafsah Naik ke kuda Injek Pahanya Rasulullah Wah luar biasa Anda bisa bayangkan coba Hati-hati ya Hati-hati Naik Subhanallah Romantis Rasulullah Bukannya sibuk menyiapkan Pelana kuliahnya sendiri Dia naik duluan Hafsah ditarik Lompat Tidak Kalau Anda punya mobil Buka pintunya Silahkan sayang masuk Silahkan masuk Hati-hati Kepalanya Romantis Jadi istri duluan masuk ke mobil Mendalukan istri terlebih dahulu Romantisnya bukan main Romantis Sederhana Tidak perlu biaya banyak Dahulukan istrinya Istri terasa Tersanjungnya Cool sekali Romantisnya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Ladies Pots, bikin-begitulah bahasa Inggrisnya. Rasulullah romantisnya bukan? Rasulullah sangat perhatian dengan istrinya. Ada kejadian. Rasulullah waktu itu sedang menyaksikan latihan perang di masjid. Sibuk sebagai panglima terbesar. Maka harus tahu bagaimana latihan para jeritnya. Karena Rasulullah ribadi yang romantis dan perhatian dengan istrinya. Sempat saja mata beliau itu melihat Aisyah di tempat lain. Yang berusaha mengintip dari dalam rumah. Dari pintu. Ingin melihat latihan perang para sahabat. Atau anda sedang melihat suami tersayangnya. Melihat latihan perang. Wah Rasulullah gimana? Apapura-pura tidak tahu? Terus melihat para jerit yang sedang berperang? Latihan perang? Tidak. Teruskan latihannya. Teruskan. Saya akan menemui Aisyah. Duh subhanallah. Maaf. Sampilah di pintu itu. Aisyah dibalik pintu. Maka Rasulullah berdiri seperti ini. Di pintu. Coba bayangkan. Dan sudah tahu ini sudah kebiasaan. Aisyah kemudian mendekatkan tubuhnya ke Rasulullah. Dan dagunya Aisyah menempel di pundaknya Rasulullah. Sep, pipinya bertemu. Subhanallah. Romantis bukan? Subhanallah. Dan Rasulullah tidak mengatakan. Jangan lama-lama ya. Capek nih. Tidak. Rasulullah. Rasulullah menanyakan. Sudah puas sayang? Sudah puas ya Humairah? Allahuakbar. Baru kalau sudah puas? Sudah puas Rasulullah baru. Rasulullah berhenti menjadi tempat penyangga. Tubuhnya Aisyah yang sedang melihat latihan perang para suara. Jadi kalau ada nonton mungkin TV bersama. Masa duduknya berjauhan. Kapan lagi kalau tidak duduk romantis berduaan. Mungkin ada yang mangkuk satu. Adegannya itu. Jadi kita jangan hanya sibuk nonton sinetron. Percintaan. Romantis. Jadikanlah rumah tangga kita itu sinetron. Malaikat sedang menyutingnya. Sinetron yang romantis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sering Anda mungkin lihat adegan pada selebritis yang tidak halal. Laki perempuan. Begitu bertemu pelukan cipika-cipiki. Coba. Suami datang dari kerja. Bagaimana coba gaya Anda? Atau mau berangkat bekerja bagaimana perpisahannya? Ada cipika-ada cipiki? Yang tidak halal berani ditonton banyak orang. Kita sudah halal. Kenapa? Kenapa? Tidak romantis. Yang berbuat dosa romantis. Tapi kita halal. Halalan. Halalun tuayibun. Kenapa kita tidak romantis? Bukankah kita ingin mendapat perhatian? Baik suami atau istri. Sama saja. Maka berikan perhatian. Sepenuh hati kepada pasangan kita. Dengan lembut. Cukup. Cukup Anda menggeser mulut. Bibir kiri dan kanan sedikit dan senyum. Subhanallah. Cantiknya seorang istri yang tersenyum kepada suaminya. Dan sebaliknya guantengnya suami yang tersenyum kepada istrinya. Rasulullah romantis kepada istrinya. Perhatian lembut. Seperti itu. Apa perhatian Rasulullah kepada istrinya? Beliau tidak hanya sekedar. Ayah cucikan saya. Ayah jahit gini. Ayah lakukan ini. Tidak. Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Sandalnya yang rusak dijahit sendiri. Memerah susu sapi atau kambing sendiri. Bukan sekedar. Ayo kopinya mana? Susunya mana? Tidak. Allahuakbar. Beliau membawa amber. Berisi air. Untuk membantu istrinya. Jadi benar-benar Rasulullah itu romantis dengan memperhatikan. Memperhatikan. Membantu istrinya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Anda romantis? Ingin romantis? Ingin bahagia? Kita punya Rasulullah s.a.w. Romantisme Rasulullah sedang kita bahas sekarang. Ingin terusannya? Ingin lanjutannya bagaimana Rasulullah romantis? Simak setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.